Tiga calon gubernur Jakarta menggunakan hak pilihnya. Ya namun, hanya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang menggunakan hak pilihnya di Bandung, Jawa Barat. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil ditemani sang istri. Sebelum berangkat ke TPS, Ridwan Kamil sempat menjelaskan kepada Wak Media menyoal alasannya menggunakan hak pilih di Bandung, kendati mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Meski demikian, RK berharap partisipasi masyarakat tetap tinggi untuk Pilkada Jakarta dan hasil yang dicapai sesuai harapan. Saya memang di sini karena domisilinya masih di sini, tidak mengurangi komitmen tentunya dalam membangun Jakarta ya, dengan situasi keterbatasan seperti ini, karena memang belum punya domisili di Jakarta, masih nomaden lah kira-kira begitu. Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat, dan tentunya berharap mudah-mudahan di sore nanti ada kuikan, hasilnya seperti yang pasangan Ridwan harapkan lah kira-kira begitu. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pong Rekun, melakukan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 di TPS 31 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Cagup dari jalur independen ini, berjalan kaki dari kediamannya menuju TPS yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Usai menggunakan hak pilihnya, Dharma mengaku percaya diri dan menyerahkan seluruh hasil pilkada kepada Tuhan apapun hasilnya. Ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman, yang kedua sehat, yang ketiga makmur, yang keempat harmoni, yang kelima selalu aman, selalu layak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung memberikan hak suaranya di TPS 046, kawasan Cipete, Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Pramono mencoblos ditemani istri dan anaknya. Pramono dan keluarga berjalan kaki dari kediaman ke TPS yang berjarak sekitar 350 meter. Sebelum masuk TPS, Pramono menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Usai mencoblos, Pramono berharap situasi pilgup yang aman dan kondusif bisa terus terjaga. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pembelian Gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pembelian Gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi, baik itu pasangan nomor satu maupun pasangan nomor dua yang telah menjadi, bukan rival, tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita.